Halo guys, balik lagi sama gue Raymond dan Rian Dalam program Dapermini di Cooking for Dummies Nah, kalian pasti sering kan jajanan SD dulu Siapa yang sering SD? Lu pernah SD nggak ya? Pernah dong Nah, jadi di SD itu kan dulu suka ada martabak-martabak seloran itu loh Ya, selain selor yang bulet-bulet itu Yang versi murah Nah, kali ini gue lagi kangen pengen cobain Dan kebetulan dekat kosan gue di pasar lah Ini tuh ada kulit umpia bilangnya ya Nah, jadi ini mungkin bisa diolah kali ya Nanti caranya kita bikin sendiri lagi ya Ini kan bentuk yang udah jadi Biasanya di abang-abang kan sayurnya cuma sayur, telur, udah gitu kan Nama bumbu-bumbu gitu Nah, sekarang gue sama Rian mau langsung buat Let's go Pertama kita ngapain? Nah, yang pertama Oh iya, bahan-bahannya selain kulit lumpia Kita cukup punya telur yang pasti untuk bahan utama Sama sayurnya kita cukup daun bawang sama kol aja Sayur kol Yang udah dipotong-potong pokoknya ya guys ya Oke, pertama kita kocok dulu jadiin satu telur Daun bawang sama si sayur kol ini Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa ya Nah, ini telurnya udah masukin Terus daun bawangnya jangan lupa Kita campur Daun bawang mungkin segini aja kali ya Sambut Sama sayur kolnya Nah, sebenernya gue juga bingung nih Apa sih fungsi daun bawang di martabak telur? Mungkin mengharumkan kali ya Kan kalau orang bilang kalau daun bawang itu memang mengharumkan gitu Nah, kalau udah Terus diaduk Adukkan Ini kita pakai satu telur aja nih Iya Satu martabak, satu telur sih Biasanya Kalau yang sebenernya Cuman kalau kadang-kadang kan di abang-abang Diirit-irit bun Sedikit-sedikit Sepupil-sepupil Kayak gini bisa jadi dua atau tiga martabak Kan ngirit cuy Kan seribuan Nah ini gini doang atau mau dikasih Nah, abis itu baru dikasih bumbu-bumbu Yang pertama tambahin lada Oke Wait Oke Terus Penyedap biasa Nah, ini bisa dibilang MSG bukan? Betul Kita kan keomici MSG Menurut itu udah cukup asin belum? Kalau nggak tambah garam nih Boleh kali ya Dikit aja ya Biar tempat Sempurna Kita dikit-pikir Garam gurih Tadah Oke Nah, sekalian Rian ngaduk Gue siapin kompornya Ini buat ibu-ibu Buat ibu-ibu Yang nggak bisa Masak Nggak ada salahnya Coba belajar masak Kayak gue sama Rian Karena kita nggak pake minyak Mungkin konsepnya enak sehat Jadi di ratain Sampai ke pinggir-pinggir Kalau kayak lapisannya Bukan lapisan sih Itu si kulit lumpia-nya ini Atau ke pinggir-pinggir Ini cukup ya? Oke Nah ini api ini udah langsung cair Eh api ini yang cair Penteganya cuy Nah Penteganya sudah cair Kita taruh kulit lumpia-nya Terlebih dahulu Satu helai aja ya guys Tipis juga ya? Iya tipis Taruh Terus diratain Ya 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 gitu Ditarik-tarik Dah, kalau udah Let's go Masukin yang Semuanya Nah, kalau misalnya Si bahan adonannya ini Sudah dimasukin ke kulit lumpia Jangan lupa diratain Nah Sawis dia belum jadi banget Tutup lagi ya Oh gitu? Betul Udah Kita tunggu sampai mereka nempel nih Yang dalamnya Di tekan-tekan Di tekan-tekan Baru dibalik Nah Dalam masak Membalik itu hal yang penting Karena gak boleh berantakan Waduhar Ya dalemnya Gak mau keluar Kelipet jadinya Kelipet guys Udah kelipet terlebih dahulu Ya udah lah ya Untuk gue gini Wangi kan? Blue band Tambah merica Wagi Sudah terlipat duluan ya guys Iya Ini sebenarnya nih Lipetannya Sudah nempel tuh Jangan deh Tidak susah Berentakan isinya Betul Apa warna Kalau ngegoreng Kata mbak Keke Yang penting apa Gold apa? Gold brown Golden brown Golden brown Katanya kalau ngegoreng-goreng Sesuatu tuh Saya mah Kak gak tau Pokoknya yang kecoklatan Gitu aja Ya aku tau Kalau di TV-TV sih Golden brown Golden brown Gitu loh Biar tingkat kematangan Ayy perfect Yap Wow Coba ya Biar memastikan Tengahnya sudah matang apa belum Goblek dulu Si gini kematang belum sih Gak tau gue Ini gak keliatan ya Gitu Kalau dari luar sih udah golden ya Udah agak coklat-coklat gitu pun ini Cuma kalau telurnya masih setengah matang Seru sih Iya ya Lumer gitu ya Lumer-lumer Kayak makan indomie Belum ya bun Udah apa belum sih Ini seharusnya dilipat lagi tuh Oke Wow Udah 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 telor ya Udah kali ya bun Boleh Yeay Wah ternyata banyak juga ya Pas ngembang Wow Satu matapak jadi Sekarang lu mau bikin lagi Boleh Mungkin ditambah sambal kali ya Kalau ini kan yang original Coba kalau gue pakai ini Ini Bawa banget Oke gak pakai Gak pakai kol ya Coba ya Coba Ada orang kedua Dan gue mau coba Pakai ininya satu Oh satu aja Kalau ini kan double tadi ya Kalau itu double Alah sama tutup Tuh Oke Udah Terus tadi gue bilang mau pakai ini Itu duluan bawang Oke 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 Udah tumbuh bumbunya Padahal ini udah mati loh Apa? Masih panas ya Masih panas tuh aja nih Keren Terus gue coba pakai Tau Boleh Apa nih? Bawang cabai Boleh Boleh poncer dulu Banyak sekali Banyak sekali Aduk Kan pedas konsepnya Buat yang gak suka pedas Ini pokoknya sesuai selayar aja ya Ini Rian lagi masuk Kasih dia lah Merah bet Merah Oke Tunjukin dong Ke cinggung kita Lihat Warna adonannya Oke Siap Siap Gue yang takut Let's go Oh gak rambut ya Oke ini satu aja ya berarti ya Berarti gue bilang Dilipet Oke Satu ini berarti kecil aja Aduh Coba dilipet Enggak langsung lipet aja nih Nih coba Coba Let's go Let's go Coba Abang Rian Yang mau lipet Abang Rian Emang sempit sih Emang segininya tuh sempit Emang tempatnya ya Betul Betul Emang betul Tentui deh Eh mudah sih Hahahaha Mereka nanya Sebelan gak sih bun Iya Sembunnya itu Iya Tapi nanya konsep kita Walaupun gak jago masak Coba aja dulu Iya Coba dulu Walaupun bentuk gak sempurna Mereka tau Mereka tau Betul Mereka tau bisa ikutan Masterchef Ya kalo disuruh Masterchef ya 30 detik lagi ya Masa kapan 30 detik lagi Itu Pengertian sesungguhnya Bekerja di bawah tekanan Iya bener Hehehe Iya Iya Harusnya begitulah ya Belang-belang Kurang kali kurang Nah tahan 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 Wow Tahan Habis itu baru dibalik kali ya Iya Jadi Jadi abang-abang nih Iya Yeay 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 Masih ada apinya gak omatnya Kayak di abang-abang guys Iya Mertawak telor ya guys Hehehe Wah gila Wow Baik Ini 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 udah mau diangkat Boleh Oke Oke Nantiin Taraaa Selesai Yeay Ini dia Yeay Taduh pegel Hehehe Yeay Yuhuuu Ini dia Martabak SD Ala Raymond dan Riani Walau Walau Apa kalo kata Chef Farakuin ya Walau 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 Wuhuuu Yeay Sekarang coba kita nikmati Lo tau kalo martabak harusnya sama cabai rawit gak sih? Perlu cabai rawit lagi gak sih? Iya Ya Artinya saw Oke kita pake saw sambal Ntar kita potong dulu Wanginya sih beradap ya Hehehe Gak tau nih gua rasanya Wanginya masuk akal Iya Oh punya lu Crispy punya nih Tadi gede lu Nyusut Di kempeh Aduh Iya wanginya beradap lah ya Hmm Wanginya beradap Beneran martabak telor Gak tau rasanya Let's go Kita taruh pinggir pinggir Oke Yuhuu Kita saling nyobain Boleh Gue nyobain punya koremon Yang gue kulitnya tebal Apa? Kulitnya tebal Isinya sama sayur kol Kolnya masih keliatan sih Kolnya masih keliatan Seger Kita cobain Oke Tempunya lu yang mana? Ini ya Ini berasa banget Apanya? Sayur kolnya? Apa gak? Berasa enak Kulitnya tebal tuh berasa Oh Jadi yang tebal Tebal Kayaknya tipis Gimana? Pedas gak? Dominant telor Oh iya Pedas Dominant telor pedas Yeay Cuman punya gue coba Cobain Dulu Hmm Hmm Yeay Eh gak gagal Gak gagal guys Gak gagal guys Oke itu aja Pokoknya nanti Bahan-bahannya ada di deskripsi lagi Sama tim kita tulis Pokoknya sampai disini dulu Masak-masak versi gue sama Rian Di Cooking for Dummies Jangan lupa untuk like video ini Subscribe terus Lucu-lucu video ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye Minat and by Via Ya Vai Ai aduh unsh bay